Setelah bertahun-tahun tidak merilis smartphone terbarunya dari seri Mi Mix, akhirnya Xiaomi kembali nih dengan membawakan Xiaomi Mi Mix 4. Nah, tentu smartphone flagship tersebut membawakan spesifikasi yang gahar banget nih. Nah, setelah dirilis di China pada tanggal 10 Agustus 2021 kemarin, kayaknya smartphone ini bakalan mampir juga ke Indonesia nih. Kita bahas spesifikasinya yuk bersama saya Shiva and let's get started! Xiaomi akhirnya memperbarui smartphone seri Mi Mix besutannya. Hadir dengan suksesor dari Mi Mix 3 yang diluncurkan pada 2018 lalu, kini Mi Mix 4 dirilis dengan sejumlah fitur baru, salah satunya berada di sektor kameranya. Mi Mix 4 menjadi smartphone pertama dari Xiaomi yang memiliki kamera depan di dalam layar. Xiaomi menyebut teknologi ini dengan sebutan cube atau kamera under panel. Jika dibandingkan dengan seri sebelumnya yakni Mi Mix 3 yang mengusung dual camera selfie 24MP dan juga 2MP berdesain pop-up, tentunya kamera selfie dari Mi Mix 4 gak kalah telak nih. Tentu kamera selfie dari Mi Mix 4 gak kalah telak nih. Walaupun tersemat kamera yang lebih rendah dan single yakni 20MP, namun sudah berdesain under panel. Desain tersebut tentu membuat penggunanya merasa lebih lega ya tanpa gangguan tai lalat, sehingga lebih nyaman saat bermain game atau menonton film. Layar smartphone tersebut berjenis AMOLED dengan berukuran 6,67 inch. Tersemat juga resolusi Full XT Plus yang sudah mendukung refresh rate-nya 120Hz. Bagi kamu yang suka pola ya, gak perlu takut lagi tergores sebab layarnya sudah dilindungi Corning Gorilla generasi ke-6, yakni Gorilla Glass Victus yang diklaim dapat bertahan dan melindungi layar ponsel ketika terjatuh di ketinggian 1,6 meter. Iya, seperti ciri khasnya, Xiaomi tetap mempertahankan bezel tipis dan menawan di sekeliling layar ponselnya. Beralih ke bagian ponselnya, terdapat sebuah lompatan besar yang tertuju pada kameranya nih. Kenapa begitu? Karena kamera utama sang pendahulunya yakni Mi Mix 3 tersemat resolusi hanya 12MP, sementara kamera selfie penerusnya yakni Mi Mix 4 beresolusi 108MP. Wow, sungguh kesenjangan yang sangat kentara banget ya. Nah, kamera utamanya ini gak sendirian, gak jomblo kayak kamu, dan ditemani sama kamera 13MP ultrawide dan juga kamera 8MP periscope, yang kamera periscope ini mampu nge-zoom 5x optical zoom dan juga 50x digital zoom. Nah, ini nih bagian yang menjadi perbincangan perusahaan sebab bagian belakang atau covernya menggunakan bahan keramik yang membuatnya harus memiliki stok menipis. Iya, jadi baru-baru ini presiden Xiaomi yakni Lu Wei Bing meminta maaf nih karena mereka terkendala dengan stok pasukan dari Xiaomi Mi Mix 4. Petinggi perusahaan tersebut menjelaskan bahwa terdapat 2 faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Yang pertama adalah masalah chipset yang langka, sudah kita ketahui banget ya. Sementara untuk masalah yang kedua, ini adalah rendahnya produksi dari material keramik tersebut. Menjelang peluncurannya, perusahaan melakukan prareservasi di berbagai platform seperti JD.com, Mi Mall, dan toko T-Mall Xiaomi. Prareservasi tersebut diketahui telah melebihi Rp 230.000 pemesanan. Waduh, banyak banget ya. Nah, saat dirilis di Cina, harga Xiaomi Mi Mix 4 varian memori terendahnya ya di 8x128GB dibanderol sebesar. Kalian udah siap belum mendengar harga yang fantastis ini? Nah, jadi harganya ini sebesar Rp 4.999.000 atau sekitar Rp 11,1 jutaan. Nah, kalau kau mendeng-mending sih langsung berhenti ketika harga ini disebut sih biasanya. Tapi kalian kalau mau mendengarkan untuk varian tertingginya juga boleh kok. Siapkan mental kalian ya, gengs. Nah, untuk ROM 12GB dan memori internalnya 512GB dibanderol seharga Rp 6.299.000 atau kalau dirupiahkan sekitar Rp 13,9 jutaan. Ehm, kalau masuk Indonesia bisa naik banget sih ini. Untuk sektor dapur pacunya, Mi Mix 4 mengandalkan chipset Qualcomm Snapdragon 888 Plus yang mendukung jaringan generasi kelima atau 5G. SoC tersebut memiliki kecepatan hingga 3 GHz dan dipandukan dengan 2 pilihan penyimpanan seperti yang Shiva sebutkan barusan ya. Untuk baterainya berkapasitas 4500 mAh dengan fast charging 120W sehingga mampu mengisi 100% dalam waktu 20 menit aja. Seperti kebanyakan smartphone mahal lain, smartphone Mi Mix 4 ini juga disupport dengan wireless charging 50W yang mampu mengisi daya penuh dalam waktu 45 menit. Ehm, kalau mampir ke Indonesia, smartphone Rp 11 juta ini bakalan kamu beli gak nih, gengs? Shiva tanyanya ke orang yang punya dompet tebel aja sih. Kalau tanya ke tim mendeng-mending udah tau lah jawabannya apa. Pasti jawabannya adalah CLBK. Apa tuh? Iya, cuma liat beli kagak. Waduh, bercanda ya, gengs? Nah, menurut kamu dengan harga Rp 13 juta udah dapetin spesifikasi yang aduhai banget? Menurut kamu tuh worth it gak sih? Komen di kolom komentar ya. Udah cuma segitu aja sih berita teknologi kali ini. Semoga segmen ini dapat menambah rasa kegigian kamu dalam mencari cuan-cuan-cuan ya. Soalnya untuk dapetin Rp 11 juta itu emang gak mudah banget. Smartphone kali ini mahal banget ya. Udah. Jangan lupa support kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel DKID. Akhir kata, saya Shiva Tomeet and see you on the next video. Bye-bye semua.